Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rice di channel vlog terlekat dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di Salatiga, Jawa Tengah. Nah, jadi buat teman-teman yang tinggal di Jawa Tengah, Salatiga, sekitarnya wajib banget nonton video ini sampai habis. Eh, enggak, enggak, salah, salah, salah. Semua yang harus nonton video ini sampai habis, karena video ini bakal mengandung racun-racun nih, bukan? Oke, jadi ini kita lagi ada di official store kita yang ada di Salatiga, namanya ada Zurich Raider Salatiga. Ini adalah materi di bawah sini. Di sini lengkap, ada velg, HSR, BAN, Forcium, Acelera, ZTEC, Yokohama, Lower Kit, BBK, Big Brake Kit, dan lain-lain. Banyak banget ada di sini, ya kan? Nah, yaudah sekarang kita langsung aja. Jadi kali ini gue pengen bikin satu video. Videonya itu adalah mengenai gue yang akan kasih rekomendasi velg-velg kepada mobil yang cukup lagi naik down saat ini. Kalian kira-kira tebak deh mobil apa? Yah, enggak perlu ditebak, udah ada di judul. Oke, jadi kali ini gue akan memberikan rekomendasi velg-velg untuk Innova Venturer. Wow, mobil diesel yang lagi happening banget nih, mobil diesel yang rame banget nih. Penasaran kan velgnya kayak gimana aja? Yaudah, tonton video ini sampai habis. Let's go! Nah, kita udah siapin berbagai... Kursinya jatuh, guys. Oke, gue udah siapin beberapa pilihan velg yang bakal gue kasih lihat buat kalian hari ini. Oke, yang pertama di depan gue ini adalah HSR Tore dengan spesifikasi ring 18, dengan lebar 8, dengan offsetnya adalah 38. Nah, oke, kita akan bahas part by part. Yang pertama kita akan lihat dari modelnya dulu. Modelnya ini dia itu velg yang berbintang ya. Berbintang nggak tuh? Jadi dia kayak matahari, satu poros di tengah, habis itu memiliki banyak cabang. Kalau anak SD gambar matahari kan gitu kan? Bulet. Nah, ini velg-nya tampilannya seperti ini. Ini kalau menurut gue sih macho banget nih tampilan desainnya ya. Terus, yang kedua, kita bahas warnanya. Dari bagian warnanya sendiri, ini tuh merupakan apa ya? Bisa dibilang tuh velg yang disukai oleh kalangan bapak-bapak. Yaitu adalah velg bergenre two-tone. Nah, ini adalah black polish ya. Jadi, dia itu keseluruhannya sebenarnya adalah black. Dari face, body, barrel, segala macem. Tapi, di bagian face-nya itu kayak dilapisin polisnya ya kan? Berwarna silver di bagian face-nya, di bagian depannya. Nah, menurut gue, bagi kalian-kalian yang memang pengen tak ganti velg, ganti tampilan, tapi nggak pengen yang terlalu kelihatan banget. Misalnya, contohnya, kalau misalnya velg-velg yang seperti ini tuh biasanya velg-velg yang keluaran OEM. Memiliki warna silver, memiliki warna black polish. Nah, HSR Tourer ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi kalian para pengguna Venturer. Gimana? Sebenarnya bukan hanya untuk Venturer, Innova Venturer aja sih. Innova yang sebelumnya juga bisa, Expander juga bisa. Pokoknya, seluruh mobil dengan lubang PCD 5x114 bisa. Atau, yang ini kebetulan dapet PCD, ini juga bisa dipakai oleh PCD yang 5x100. Ya, kayak misalnya Sienta, terus, apalagi ya, Altis. Nah, itu bisa pakai velg ini. Ring 18, lebar 8 dengan offsetnya 38. Ini haucil banget. Oke, gue kasih lihat rekomendasi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya di depan gue, ini adalah HSR Benawa dengan spesifikasi ring 18, lebar 8 dengan offsetnya 45. Nah, kita bahas dari desainnya dulu. Kalau desainnya, ini bener-bener menurut gue adalah desain yang rumit. Teman-teman bisa lihat tuh. Jadi dia, udah facenya itu udah model-model berakar. Udah gitu diktiban lagi. Nah, ini yang disebut dengan silver polish ya. Jadi, basicnya itu dia adalah silver. Namun, di beberapa aksennya di sini, contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Di ujung 5 palangnya itu tuh dia dikasih polish. Dan di sini ada emboss HSR. Gokil banget desainnya ya. Desain dan tampilan warnanya ini bagus banget sih. Kayak misalnya teman-teman pengen ganti velg supaya lebih mencolok, supaya lebih kelihatan. Karena gini, van kan warnanya hitam gitu loh. Kalau velgnya warnanya hitam juga, pasti tampilannya jadi akan agak-agak mati gitu kan. Nah, makanya kalian bisa pakai HSR Benawa ini untuk, bukan memanipulasi sih, untuk melebih mewarnai mobil kalian. Jadi, benar-benar tampilan velgnya benar-benar kelihatan jelas. Nah, Benawa ini juga dia tersedia di lubang 5x114 dan 5x100 ya. Jadi, bukan hanya untuk Venturer aja, tapi yang tadi gue bilang, semua mobil dengan PCD 514 dan 5x100 bisa pakai velg ini, HSR Benawa. Ini juga cocok kok, untuk Expander, terus untuk Livina, ini juga cocok. Dan ini kebetulan, ini stoknya nih, setau gue nih, di berbagai toko ini juga udah mulai menipis nih. Karena ini sempat, bukan sempat sih, karena ini termasuk bisa dibilang model yang cukup laris juga. So, kalian langsung datang aja ke sini, Zurich Raider Salatiga, bagi kalian yang tinggal di Jawa Tengah dan sekitarnya, supaya kalian bisa fitting-fitting. Jangan lupa, fitting di HSR itu gratis. Nggak pakai bayar, nggak pakai diskon. Nah, kamu nggak pakai diskon? Iya dong, kalau diskon itu kan bayar, jadi kasih diskon. Nggak, nggak ada, pokoknya semuanya gratis. Nah, oke, gue akan kasih lihat velg selanjutnya. Selamat Gias 2022, HSR Wheel dan Accelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Accelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Accelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal di redem saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke boot dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di boot HSR dan Accelera. Gue tunggu ya. Nah, pilihan selanjutnya kita kembali lagi ke velg yang berenuansa bapak-bapak. Karena in the fact-nya adalah para pengguna Venturer ini biasanya banyak bapak-bapak ya sebelum diesel mulai naik. Namun, kali ini sudah banyak banget anak muda-anak muda yang pakai Innova Venturer untuk daily-nya. Walaupun ini terkesan warnanya bapak-bapak, tapi menurut gue untuk kalian para kaula muda ini juga masih worth it kok warnanya. Ya, jadi nggak usah takut. Nah, kebetulan yang di depan gue ini adalah HSR Bali Gay dengan spesifikasi ring 18, lebar 8, dengan offsetnya 45. Nah, kalau dari desainnya, ini tuh desainnya menurut gue sangat futuristik banget ya. Cocok banget buat kalian yang emang masih muda. Masih muda yang punya inovasi, yang masih punya karyanya luar biasa. Ini cocok banget ya. Karena gini loh teman-teman, satu hal yang menurut gue dibilang pasti tapi enggak, dibilang enggak tapi pasti. Velg itu bisa menggambarkan pribadian kalian ketika kalian bawa mobil. Kayak gitu. Makanya, jadi jangan sembarangan pilih velg ya. Cari velg sesuai dengan selera kalian. Nah, HSR Bali Gay ini memiliki model yang memang futuristik banget. Untuk mobil listrik pun juga sebenarnya menurut gue ya, dengan model seperti ini, ini udah cukup layak. Nah, untuk warnanya sendiri, ini kalau misalnya kita sebutnya black machine face. Karena all black, tapi di bagian ininya ada bagian silvernya ya, atau kita sebutnya machine biasanya. Nah, HSR Bali Gay ini juga termasuk salah satu hot item dari model-model terbaru dari HSR Wheel. So, kalau misalnya kalian pengen cobain pakai velg ini, buru-buru datang ke tokoh terdekat, jauh tengah sekitar bisa ke Salatiga di Zurich Raider ini. Dan kalian cobain, kalian rasain sendiri tampilan velg ini nempel di mobil Innova Venturer seperti apa. Beuh, gue berani jamin, pasti cakep. Top chair banget pasti. Nggak mungkin enggak, pasti cakep. Ya kan? Nah, tinggal kalian sesuaikan aja nanti bannya. Untuk bannya bisa pakai, ring 18 tuh masih bisa cukup tebal kok bannya. Bisa pakai 225-50, 235-50, masih oke banget untuk pilihan bannya. Duh, ini Bali Gay. Ini kalau nggak salah tinggal sisa-sisa beberapa set doang nih. Jadi bagi teman-teman yang di rumah, lagi nonton, pengen ganti velg, dan sertai sama model ini, buruan langsung hubungi official terdekat. Oke? Oke, sekarang gue kasih lihat pilihan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya gue punya sesuatu yang sedikit berbeda, yang menurut gue ini anak muda banget ya. Ini namanya HSR Buraku, dengan spesifikasi ring 18, lebar 8, dengan offsetnya 40. Wah, desainnya benar-benar, apa ya, bisa gue bilang tuh kayak anak mobil banget. Desainnya nih, ya tuh. Bukan hanya desainnya yang kayak anak mobil banget nih. Gue suka desainnya kenapa? Karena benar-benar secara detailnya tuh benar-benar manis banget ya. Lekukan-lekukannya tuh benar-benar kelihatan banget. Pokoknya pol banget deh. Ya, udah gitu, dikasih perpaduan warna velg yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tadi kita ada warna silver, ada warna black police, ada warna hitam silver. Nah, kali ini kita punya warnanya ini adalah semi matte bronze. Ya kan? Wah, ini sih gue ngebayangin masang di Venturer. Anak muda banget ya kan? Terus ambil fitment-nya Miti, bannya Miti, agak ceperin dikit, ganti pake lower kit HSR, terus pakein Rydemax kita. Gue jamin, fitment-nya gak ada lawan. Pasti top banget, yakin banget gue. Ya, nih, HSR Burakun ya. Ini juga kalau gak salah, stoknya juga tinggal beberapa. Beberapa set lagi, jadi langsung buru-buruan aja, dateng ke official store highster dekat, langsung fitting velg aja, gratis, jangan sedih. Nah, udah gitu, velg ini juga, bisa apa ya? Kalau menurut gue nih ya, bisa nambah tampilan mobil kalian tuh, jadi auranya tuh berbeda banget. Ya, karena berbeda dari biasanya, Innova menggunakan velg two-tone, black poly, segala macem, tapi kali ini menggunakan semi white bronze, dengan model yang berani, elegan. Pasti top banget ini. Bagus banget menurut gue. Oke, kalau gitu gue masih punya satu velg lagi nih, terakhir nih. Ini dia. Nah, selanjutnya, ini adalah rekomendasi yang terakhir dari gue, untuk di episode kali ini. Ini adalah HSR Voodoo, dengan spesifikasi ring 18, dengan lebar 8, dengan offsetnya 35. Nah, kalau dari desainnya sendiri, dia memiliki 5 palang, yang dimana dari setiap palangnya itu, dipecah lagi, menjadi 2 palang, jadi totalnya dia ada 10 palang. Ya, hmm, warnanya, black poly, ya dimana warnanya, warna aman lah ya, jadi kalau teman-teman, ganti velg, ya gak usah takut yang kelihatan banget, berubah-berubah banget, karena warnanya masih black poly, jadi masih aman banget, bisa dipakai. Cuman, ini tampilan velgnya benar-benar luar biasa, menurut gue ya, lebih ke arah sporty. Ya, udah gitu, disini juga dia yang spesialnya itu adalah, dopnya itu, bukan menggunakan dop yang biasa, ini menggunakan, floating cap, yang dimana dopnya itu, gak bakalan ikutan muter, jadi dopnya itu bakal diem aja. Ini sih juga oke punya sih, untuk Fortuner, eh Fortuner, untuk Innova, untuk Expander, Livina, dan kebetulan ini adanya, hanya di single PCD, 5x14, atau untuk CRV, atau HRV, ini juga masih masuk. itu dia tadi, beberapa pilihan velg, yang udah gue siapin buat kalian, sekali lagi gue ingetin, buat kalian warga Jawa Tengah, terutama di Salatiga, dan sekitarnya, langsung aja dateng disini, di bawah sini, Zurich Rider Salatiga, fitting gratis, nitrogen, tambah alban, yang namanya, ini apa namanya, balancing gratis, asik gak tuh, asik, yaudah segitu dulu, video gue kali ini, kira-kira nextnya, gue harus bikin video, rekomendasi tentang apa, kalian boleh komentar di bawah, gue Adi Rancurudiri, jangan lupa, inget file like, inget HSR, selamat sore,